Intro Kembali lagi dalam program Ta'aruf Yu Program kenalan dengan pengusaha-pengusaha muslim di seluruh Indonesia Insya Allah menginspirasi dan bermanfaat buat kita semua Yang baru bergabung kita kedatangan owner dari Kowi Kowi ini produk tas tapi sebetulnya banyak produk nantinya Nah kali ini yang dibawa disini yaitu produk tas yang sangat luar biasa Karena tas ini beda dengan tas-tas yang ada di pasaran Saya yakinkan ini beda sekali dengan tas-tas yang ada di pasaran Tadi sudah dijelaskan mungkin satu-satunya tas dengan harga yang sangat terjangkau Dengan kualitas yang terbaik tapi ada garansinya Kembali lagi ke Abu Sofya Abu Sofya ini kita kembali ke tas Kowi ini Tadi kita berbicara terakhir tentang bahan Saya kebetulan penggemar tas juga Dan tas-tas itu rata-rata harganya Tas-tas seperti ini ya dengan bahan-bahan seperti ini Rata-rata di atas 500 ribu loh harganya Rata-rata Ini sebetulnya kenapa tas Kowi ini sebetulnya sudah ada besoran harga tadi ke saya Nanti disampaikan sendiri sama Abu Sofya harga tasnya Karena pasti kaget karena sangat terjangkau sendiri Karena sangat terjangkau tapi dengan kualitas yang luar biasa ini Sebetulnya ini bahannya bahan dari apa sih? Sebetulnya bahannya seperti apa sih yang dipakai untuk Kowi ini? Kita menggunakan bahan nomor satu semua Kang Zaki Jadi kita menggunakan bahan terbaik Dengan kualitas material terbaik Jadi dari segi bahan, dari segi parts lain Kita jamin ini pakai bahan nomor satu Tapi ini sebetulnya ini bocoran nih Ini kan apa namanya di segmen pelong usaha sebetulnya Ini yang saya pegang ini Ini harganya berapa sebetulnya? Ini kita launching di pasaran harga Rp187.000 Rp187.000 Dan tiga fungsi Fungsional tiga fungsi Bisa tas pinggang, selempang Jadi bisa tiga fungsi Ini harganya luar biasa Anti air juga ini Kang Zaki Ini anti air juga? Ini soalnya kalau di luar sana ya Dengan merek-merek katakanlah Mereknya sudah terkenal gitu Ini Rp500 ke atas loh Kang Ini kenapa bisa harganya kompetitif seperti ini? Jadi kita ingin menghadirkan di masyarakat itu Produk dengan kualitas yang sangat bagus Harga yang terjangkau Jadi ini dengan material kita jamin semua Material kelas satu semua ya Jadi ini bahan dengan bahan nilon Henwick ini bahannya Bimo Nilon Bimo Jadi ini kita ada review kita di Youtube juga Ini di siram air itu Ini anti air Ini dengan zipper kualitas yang paling bagus Ini zippernya juga ini luar biasa Ini kalau bisa lihat zippernya juga ini Ini air nggak masuk kayaknya nih Ini zipper YKK Ini anti slip Masya Allah ini luar biasa lu zippernya aja Seperti kayak gini luar biasa Lalu yang belakang juga kita kasih busa ini Double mask and wick Jadi kalau misalkan kita jadikan waist bag itu Ini di dada nggak sakit Karena ini empuk sekali Ada bantalannya Masya Allah ini didesainnya serius sekali nih ya Desainnya benar-benar serius Karena emang dari kualitasnya ini Hanya 187 ribu Sedangkan di luar sana dengan bahan seperti ini Bahkan modelnya mungkin kerenan ini sih sebetulnya Kalau modelnya ini harganya di atas 500 ribu rupiah ya Ini modelnya laki banget Laki banget pastinya Nah untuk pemasaran sendiri koi seperti apa? Jadi untuk pemasaran koi ini kita menggandeng yang namanya Abuya Abuya? Abuya Corporation Jadi kita koi fokus untuk produksi Kita menggandeng partner untuk pemasaran yaitu Abuya Berarti dari koi sendiri tidak memasarkan Karena sudah dipegang Abuya? Sudah dipegang Jadi one stop marketingnya ada di Abuya Wah ini profesional nih luar biasa Nah terus untuk pemirsa MHO di seluruh Indonesia Ini dalam program TaruhQ ini Yang mau katakanlah Saya mau juga dong memasarkan produk ini Ini gimana caranya? Bisa Jadi kita membuka peluang usaha Bagi seluruh reseller yang ada di Indonesia Dapat menghubungi nomor handphone admin kami Yang ada di bawah sini Iya betul Nanti bisa langsung tanyakan saja Melalui WhatsApp atau bisa by phone Nanti untuk skemanya akan kita jelaskan Jadi untuk pemasaran atau untuk pemirsa di rumah Yang mungkin selama ini menunggu-menunggu peluang apa ya Yang harus saya jalankan Kali ini ada tas yang keren banget dan luar biasa Kenapa saya merekomendasikan tas ini? Karena ini keren banget Masya Allah ini luar biasa tas ini Insya Allah bisa dijadikan juga jalan Untuk mencari napkah atau menjemput rejeki Di jalan Allah tentunya dengan ini Jadi silahkan hubungi nomor di bawah ini Silahkan nanti admin akan menjawab skemanya seperti apa Maksudnya syaratnya untuk menjadi agen Katakanlah ada yang di Aceh sekarang Di Padang, di Papua, atau dimanapun Di Kalimantan silahkan Saya mau nih menjadi reseller Atau menjadi agen Atau apapun itu Skemanya nanti dijelaskan sama admin ya kan? Betul Nanti silahkan Sudah ada nomor di bawah ini Silahkan sudah ada nomor admin di bawah Admin Abuya ya berarti ya? Admin Abuya Jadi admin dari Abuya Jadi Kowi ini Ada menunjuk satu pemasaran Untuk profesional pemasarannya Yaitu Abuya ya? Abuya Ini di marketplace ada gak sih mas? Ada Jadi kita semua sudah ada di marketplace Di Shopee, Toppedia, Bukalapak, Lazada Berarti semuanya ada ya? Semuanya ada Tinggal pilih Kalau nanti klik nyarinya Nyari apa nih? Kowi atau Abuya? Kowi saja Muncul Kowi tas gitu kan? Langsung muncul Tas kowi gitu ya? Tas kowi tas kuat loh Nanti langsung muncul Itu modelnya sudah 5-5 nya ada? 5-5 nya ada Masya Allah ini lor Sebetulnya kalau kembali lagi Kita flashback Sebetulnya filosofi dari Kowi sendiri Seperti apa sih? Untuk tas ini sebetulnya Apa yang mau menghadirkan terhadap masyarakat? Mau menghadirkan apa? Melalui Melalui bisnis tas yang Antum rintis bersama kawan-kawan Ini apa sih sebetulnya? Jadi Kalau tadi Filosofi secara produk ya Sudah dijelaskan Bahwa saya pengen bikin produk yang kuat Namun filosofi Kowi secara korporasi adalah Pertama Ada sebuah hadis bahwa Muslim yang kuat itu Lebih dicintai Lebih dicintai oleh Allah Dibanding Muslim yang lemah Muslim yang kuat itu bisa berarti Dia kuat secara fisik Maupun secara materi Jadi Pengennya Kowi ini Bisa menjadi suatu Perusahaan yang kuat Sehingga dapat Memberikan manfaat Jadi memang Mimpi saya itu Ingin bisa memberikan manfaat Bagi para sahabat-sahabat saya Yang bergelut di dunia atas juga Jadi Saya Merintis usaha atas ini Bersama para sahabat saya Di Bekasi Jadi Semoga dapat memberikan wasilah Kejahteraan juga Bagi mereka Agar mereka semua Dapat maju juga Ini dulu perintisnya Berapa orang sih mas? Merintisnya? Perintisnya ada berapa orang sih? Perintisnya Tim inti kita ada 10 Ada 10 Uban Cang juga ya? Iya Itu kita Sahabat semua Jadi kita Tidak pure bisnis Jadi ada persahabatan juga Di dalam Jangan-jangan Sehingga itu Yang bisa menguatkan kita Jadi Kalau untuk kedepannya Harapannya dari Kowi Corp ini apa nih Kedepannya nih? Kedepannya ya Kita ingin Secara fisik ya Kita ingin menjadi Perusahaan aparel Nomor 1 di Indonesia Jadi Karena Perusahaan aparel muslim sendiri Belum ada yang Besar di Indonesia Saya pengen menjadi Perusahaan aparel muslim Terbesar di Indonesia Itu berarti mimpi Kedepannya seperti itu ya? Mudah-mudahan amini Seluruh Indonesia Indonesia yang mengamini Mudah-mudahan ya Kedepannya Indonesia dulu kita Jadi kita ada pengusaha-pengusaha Yang bergelut didang tas Dan orang muslim Kuat Dan bisa bermanfaat Bagi umat tentunya ya Seperti kayak gitu Nah ini kan di depan ini Ada Ada dua Sebetulnya kan ada lima ya? Iya Sebetulnya untuk Kowi sendiri Dia memproduksi tas-tas yang lebih besar Nggak sih dibanding ini? Ada Oh ada ya? Ada Itu seukuran apa ya? Jadi kita produksi juga tas backpack Jadi kita bisa Iya boleh-boleh Backpack lalu ada juga nanti ada travel bag Belum kita bawa Jadi sebesar Oh ada besar kayak gini ya Oh iya Oh iya Oh jadi memproduksi juga ya? Memproduksi juga Masya Allah Ini kalau yang besaran gini Ini di kisaran harga berapa nih? Dengan kualitas seperti ini? Dengan kualitas Seperti ini kita launching di harga 297 Ya Allah murah amat ya? Ya kita pengen menghadirkan Yang harga terjangkau di masyarakat Masya Allah Berarti Jenis-jenisnya itu Selain yang besar Yang kecil-kecil seperti ini Ada yang besar juga ya? Untuk laptop dan segala macamnya ya? Betul Kalau untuk best seller sampai saat ini yang mana? Yang ini best seller Sampai saat ini ini? Masih dikuasai dengan Ini model apa sih sebetulnya namanya ini? Kalau dibanding model yang lain Ini namanya apa sih? Ini namanya kita waistback piton waistback piton Jadi kita menggunakan nama-nama binatang yang kuat-kuat Yang ini namanya waistback eagle Oh ini waistback eagle Kalau yang tadi Yang besar? Yang tadi yang besar itu tiger Tiger Wah luar biasa ini Silahkan Untuk pemirsa MHO di seluruh Indonesia Yang mau langsung membeli boleh Atau menjadi reseller Menjadi pengusaha di bidang tas juga boleh Jadi dari kowi Sebetulnya dari kowi sudah difasilitasi Difasilitasi apa? Jadi kita gak perlu langsung memproduksi Gak perlu langsung memproduksi gitu kan Jadi tinggal kita menjalankan untuk masarannya Jadi kowi sendiri melalui abu ya Nanti nomor di bawah ini silahkan dihubungi Atau langsung di foto dulu Di capture dulu Silahkan nomornya nanti Mungkin gak sekarang Atau besok lusa Atau kapan Nanti insya Allah dibutuhkan Oh iya ya Mungkin di luar sana Yang sekarang menonton Ada pengusaha tas Atau fashion dan yang lain-lain Mau memasarkan produk yang serupa Kowi ini Ini luar biasa Karena produknya berbeda Pertama kualitasnya luar biasa Ada garansi Tas ada garansinya loh Dan harganya Kompetitif sekali loh Ada garansinya disini Waterproof juga ya Waterproof Ini air juga gak masuk disini Biasanya itu harga Seperti kayak gitu Gak mungkin di bawah 500 sebetulnya Tapi kita bisa menghadirkan Bisa menghadirkan Seperti kayak gitu Abu Sofyan Silahkan bisa disampaikan Gak di sesi terakhir ini Yang bisa disampaikan Untuk pemirsa MHO Silahkan Untuk pemirsa MHO TV Di seluruh Indonesia Kami dari Kowi Apparel Ingin menghadirkan produk yang berkualitas Di masyarakat Untuk para pemirsa yang ingin menjadi reseller Silahkan Dapat bergabung dengan kami Insya Allah Ini barang kami ini original Dengan desain yang memang unik Tidak ada di seluruh dunia Manapun Ini desain kita sendiri yang punya Lalu Dengan kita Usaha tas ini Tidak basi gitu Iya betul Kalau usaha makanan kan Ada kemungkinan basi ya Ini resikonya sangat Kecil sekali Untuk usaha tas Dan Dapat memberikan Keuntungan yang agak Sangat lumayan sekali Oh masyarakat Tagline sendiri dari Dari Kowi apa sih Banyak tagline gak sih Tagline Kowi adalah Revolution gear Revolution gear Maksudnya apa nih Revolution gear Jadi kita ingin Menghadirkan Ingin merevolusi Perawatan yang ada Saat ini Jadi Sudah banyak sekali Brand-brand Terkenal Indonesia Tapi kita ingin merevolusi Dari brand kita sendiri Nah ini luar biasa Ini pengusaha muslim kali ini Kang terima kasih nih Waktunya kayaknya Sudah di penghujung Penghujung waktu nih Insya Allah nanti Kita akan ketemu Kita akan bahas lagi Kowi ini seperti apa Untuk selanjutnya Pemirsa MHOTV Itu barusan Sudah kita bincang-bincang Dengan beliau Owner dari Kowi Yaitu Abu Sophia Insya Allah nanti Kedepannya kita akan Berbincang lagi Dengan beliau Di episode-episode selanjutnya Esok hari Insya Allah Kita akan kedatangan Tamu yang luar biasa juga Pengusaha-pengusaha muslim Pastinya Insya Allah Semakin banyak orang muslim Menjadi pengusaha Menjadi kuatlah kita Jadi Wabilai Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih.